Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala riyah wa sahbihi wa man walah Minggu ini kita membahas lagi tentang filsafat ilmu Ilmu yang kita ketahui secara umum Adalah penjelasan tentang fakta-fakta Baik itu fakta alam, budaya, berupa gagasan, ide, konsep Fakta sosial maupun agama yang perlu dijeraskan Nah penjelasan itu diwujudkan dalam bentuk teori Hakikat fakta dijelaskan oleh filsafatnya Karena itu setiap ilmu pasti memiliki filsafatnya Filsafat ilmu itu sendiri merupakan analisis Mengenai prosedur dan logika dari penjelasan ilmiah Materi kajiannya ada tiga Yang ini ontologi Apa yang dikaji oleh ilmu Yang kedua epistemologi Membahas sumber, prosedur, metodologi, dan validitas ilmu Atau bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu Yang ketiga aksiologi Ini membahas dimensi nilai Dalam hubungan antara ilmu yang dihasilkan dengan konsumen dari ilmu itu Kegunaannya untuk apa Minggu yang lalu pembahasan kita tentang ontologi Itu juga belum tuntas Baru sampai pada bentuk persepsi Persepsi, segala sesuatu itu ada karena dipersepsikan To be is to be perceived Ini belum bicara tentang kebenaran Masih bicara tentang persepsi Jadi persepsi itu paling jauh akan membentuk opini Sedangkan pengetahuan itu lebih jauh lagi dari itu Dia perlu mengalami proses yang disebut abstraksi Begini Pertama indera manusia Baik indera yang eksternal Yaitu tersebut panca indera Indera fisik Maupun indera internal Indera yang sifatnya psikis Seperti imajinasi, ingatan, dan sejenisnya Indera manusia itu menangkap pengetahuan tentang realitas Yang ada khusus secara materialistik Kita bahas kemarin sebagai bing Aspek yang konkret Jadi kerja indera mengumpulkan bahan-bahan mentah Tanpa mengambil keputusan tertentu Untuk diberikan kepada intelektologika Kedua, intelek itu berfungsi mengolah bahan mentah itu Untuk membuat konsep, membuat keputusan, melakukan refleksi Mengabstraksikan dan menyimpulkannya Pengetahuan yang diperoleh lewat intelek Bersifat umum dan abstrak Sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan berbagai realitas individual Berkenaan dengan abstraksi Ada dua momen dalam proses pengetahuan Yang pertama adalah momen asensif Ini meningkat Dan momen desensif itu menurun Momen asensif itu bergerak dari tahap indera ke intelek Nah momen yang defensif bergerak kembali menyusun Menghubungkan diri dengan realitas konkretnya Contoh kita kemarin adalah Indra menangkap realitas kertas atau logam Secara asensif Secara asensif realitas kertas logam itu dibentuk atau ditingkatkan menjadi abstraksi tentang uang Sebagai alat tukar Kemudian bergerak selanjutnya secara desensif Abstraksi tentang alat tukar itu Dihubungkan kembali dengan dua unsur realitas tersebut Maka proses desensif ini diperluas selain ke kertas atau logam Sebagai realitas itu Kalau memiliki ciri-ciri yang disebut sebagai alat tukar Maka itu disebut sebagai uang Misalnya bitcoin atau uang digital Itu juga uang sebagai alat tukar Itu yang kita kemarin bicarakan Persepsi Kita sekarang lebih pada abstraksi Abstraksi itu merupakan proses untuk menghasilkan abstrak Abstraksi itu merupakan proses untuk menghasilkan abstrak Proses ini dapat disebut sebagai proses imaterialisasi Berusaha membersihkan sifat-sifat materialistrik dari realitas-realitas yang ditawarkan oleh Indra Ada tiga tarap abstraksi Yaitu abstraksi fisik, matematik, dan metafisik Memiliki ciri-ciri dan karakter-karakter masing-masing Nah dengan memahami abstraksi ini Maka kita sudah masuk pada ranah epistemologi Epistemologi secara bahasa itu episteme dan logos Episteme itu pengetahuan Logos juga kita sering mengartikan sebagai pengetahuan Tapi logos ini adalah pengetahuan yang sudah menjadi suatu teori Secara ringkas kita pahami bahwa epistemologi itu berarti teori pengetahuan Epistemologi itu mengkaji apa sumber-sumber pengetahuan itu Dari mana pengetahuan yang benar itu ada Bagaimana watak barang pengetahuan Bagaimana kita bisa memastikan pengetahuan yang kita diperoleh itu benar atau valid Bagaimana membedakan kebenaran dan kekeliruan Ini kita harus uji kebenarannya dengan verifikasi Epistemologi membahas metode ilmiah atau scientific method Dengan pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan Sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan ilmiah Itu tadi Ciri-ciri epistemologi itu bisa kita lihat dari pola-pola dasar atau desain kerangka yang dilakukan oleh aktivitas manusia dalam menemukan suatu pengetahuan Epistemologi merupakan dasar bagi pengembangan pemikiran ilmiah Bertambahnya pengetahuan Seiring dengan proses berkembangnya pola pikir manusia Itu diawali dengan rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekeliling kita Ada alam, ada bulan, ada bintang, matahari Yang kita selalu lihat setiap hari Dan kita ingin tahu tentang itu semua yang kita lihat Jadi pada awalnya manusia mendapatkan pengetahuan secara empiris melalui pengamatan dan pengalaman Data-data indrawi, fakta-fakta tentang benda-benda Memori manusia, tingkah laku, behavior semuanya Itu merupakan instrumen dalam mendapatkan pengetahuan Ada juga disamping intuisi atau insting itu untuk menambah kepercayaan kita Untuk memperkokoh terhadap penemuan ilmiah yang diperoleh Dengan kemampuannya, kemampuan berpikir Manusia bisa mendayagunakan pengetahuan yang dulu-dulu Dan kemudian menggabungkannya dengan pengetahuan yang diperoleh sekarang Sehingga menghasilkan pengetahuan baru Itu bisa terjadi proses seperti itu Menyempurnakan kekeliruan ilmu-ilmu yang diperoleh sebelumnya Atau menemukan ilmu-ilmu baru Epistemologi memiliki aliran-aliran Kita tidak akan membahas semuanya Tetapi khusus saya ingin tekankan bahwa Rasionalisme, kemampuan berpikir atau logika Itu kalau kita kaitkan dengan epistemologi Maka epistemologi itu merupakan pendahuluan atau mukaddimah Karena kemampuan atau validitas akal itu Belum dikaji dan ditegaskan Mustahil kita membahas metode akal Metode rasional untuk mengungkap suatu hakikat Ataupun metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu logika Benar kalau kita belum mengkaji epistemologinya Keberadaan epistemologi sebagai cabang ilmu tersendiri Kita lihat dalam perspektif sejarah Itu bisa dikategorikan pada masa klasik Itu muncul pada abad-abad ke-17 dan ke-18 Walaupun sebelumnya dia telah muncul dalam Filosofi Yunani kuno Terlebih pada filsafatnya Sokrates, Plato, dan Aristoteles Terus berkempang hingga abad pertengahan Dan ini sangat diminati oleh para filosof Kemudian pada era modern Itu ada Descartes Yang berupaya menyempurnakan Atau mengkritik teori-teori epistemologi klasik Tetapi sebenarnya Intinya tidak banyak berbeda Antara perspektif klasik dan perspektif modern Karena Merubahas tentang Bagaimana agal filsafat itu Mencapai derajat keyakinan Yang tidak bisa diperdebatkan Ataupun Tidak keliru Yang tidak ada keraguan di situ Pada masa modern itu ada Descartes Yang melahirkan aliran skeptisisme Konsep keraguan normatif ini merupakan Titik tolak kajian epistemologi pada masa modern Dan itu kemudian disempurnakan pada masa kontemporer Yang lebih sifatnya analogis Dan membuat formula baru berkenaan dengan Kebenaran, keyakinan, dan justifikasi Saya ingin dengan proses perkembangan pola pikir manusia Dulu manusia mendapatkan pengetahuan secara empirik Melalui pengamatan Kemudian ditambah dengan pengalaman Maka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru Berlangsung begitu secara empiris Kemudian ada intuisi atau insting Itu untuk menambah kepercayaan terhadap Apa yang telah diamati atau yang dialami Sehingga kepercayaannya itu semakin bertambah Dengan kemampuan berpikir tersebut Manusia bisa mendayagunakan seluruh pengetahuan yang dimiliki Yang ada pada zaman dulu Kemudian digabungkan dengan pengetahuan baru Yang diperolehnya Hingga menghasilkan suatu pengetahuan baru Terus berkesinambungan seperti itu Hingga masa sekarang Dengan berbagai perkembangannya Epistemologi ini memiliki banyak aliran Kita tidak akan membahas semuanya Tapi paling tidak kita akan tegaskan Bagaimana hubungan antara epistemologi dengan logika Sebagai salah satu aliran rasionalisme disitu Kemampuan berpikir atau logika Itu kalau kita kaitkan dengan epistemologi Maka epistemologi hadir terlebih dahulu Harus ada di depan Sebagai mukaddimah Karena jika kemampuan atau validitas akal itu belum dikaji dan ditegaskan Kita tidak mungkin bisa membahas Bagaimana metode akal untuk mengungkap hakikat sesuatu Sehingga nanti akan ada metode-metode kerangka kerja yang ilmiah Yang tidak perlu dipertanyakan lagi Itu sudah betul dan valid Bisa diterima oleh Bisa diterima kebenarannya Nah kemampuan berpikir atau logika itu Kalau kita bagi itu setidaknya ada dua Yang pertama itu logika naturalis Ini bersifat alamiah dan kodratia Dan logika artificialis Atau buatan Pada logika naturalis Itu dimulai pada saat manusia ada Dia sebenarnya sudah mulai berpikir Mempraktikan kaidah-kaidah Hukum-hukum Aturan-aturan berpikir Meskipun belum disadari Manusia ada dan dia terlahir memiliki sesuatu yang berpotensi untuk berlogika Jadi sejak manusia lahir Dia secara potensial itu sudah dibekali dengan logika Yang kita bisa lihat Itu sebenarnya bisa berfungsi dari masa kecil Namun kemampuannya itu kan Masih kodrati Bersifat bawaan Sangat sederhana Sehingga ini disebut sebagai logika naturalis Misalnya manusia itu Tanpa diajarin pun sudah tahu Kalau hujan itu turun Maka dia akan membawa butiran-butiran air Kemudian kalau dia menggenangi tanah Maka tanah itu menjadi basah Anak kecil juga tahu seperti itu Nah ini disebut sebagai logika naturalis Kalau ada api Maka timbul panas Dan seterusnya Ini berkenan dengan alam Kemudian berkenan dengan jiwa Dengan hal-hal yang sosial juga begitu Kalau sakit dia akan mengadu Kalau sedih Dia menangis Kalau senang Ketawa natural semua Tapi kemudian Ada perkembangan-perkembangan yang lebih rumit Ditambah kecenderungan manusia itu Tapi kemudian ada dinamika perkembangan yang lebih rumit Muncul hal-hal yang susah difahami Dengan pengamatan Nah kalau ini kemudian berlangsung Tanpa diatasi Tidak ada dicari jalan keluarnya Maka manusia bisa sesat fikir Bukan gagal paham Tetapi logika berfikirnya yang keliru Kita katakan sesat berfikir lah Misalnya begini Ketika kita Hanya mengandalkan Metode empiris Dengan pengamatan indera saja Kita akan keliru Itu kalau kita lihat bulan Atau matahari Hanya sebesar uang logam Tapi ketika kita kemudian Mempelajari ilmu geometri Kita tahu bahwa sebenarnya Besarnya bulan itu Tidak sebesar Uang logam Kemudian kalau kita Mengandalkan pandangan mata Itu misalnya ada Ada sosok Kalau dari jauh itu Kelihatan cantik Tapi begitu mendekat ternyata Ya berbeda dengan yang kita harapkan Itu tipuan mata Kenapa terjadi? Karena pengamatan indera kita Terbatas Hasil pengamatan indera kita Belum mencapai kebenaran yang hakiki Contoh lain Kalau pensil dimasukkan ke gelas yang ada airnya Itu kelihatan bengkok Nah kita tidak bisa mempercayai itu Karena kita memiliki akal Yang bisa lebih diandalkan Dibanding indera penglihatan Dibanding dengan indera yang kita punya Pengalaman jiwa Itu juga bisa menipu Misalnya mimpi Mimpi itu kan bukan pekerjaan panca indera Tapi pekerjaan jiwa Kita betul-betul seolah merasakan Mengalami pada saat mimpi Coba misalnya kalau ada orang yang ngaku Mimpi menikahi ratu kecantikan Atau misalnya BCL gitu ya Ada undangannya Ada resepsinya Betul-betul dia mengalami pernikahan itu Betul-betul saya sudah menikah dengan BCL Tapi apa iya Apa kita bisa menerima kebenaran itu Walaupun orang tersebut mengklaim Dia betul-betul merasakan Betul-betul mengalami Tetapi itu mimpi Maka kita tidak bisa menganggap itu Sebagai suatu kebenaran yang real Walaupun itu benar terjadi di alam Mimpi Di alam maya Nah manusia itu butuh Dan penting untuk menghindarkan diri Dari sesat berpikir seperti itu Sehingga diperlukan suatu Ilmu khusus yang merumuskan Asas-asas yang tepat Dalam setiap proses pemikirannya Maka dari itu muncullah logika Yang lebih kompleks Yaitu logika artificialis Jadi logika artificialis itu Berangkat dari pemikiran bahwa Meskipun potensi manusia memiliki kemampuan Untuk menggunakan logika Tapi Ternyata logika itu Kadang-kadang dapat tersesat Jika memikirkan hal-hal yang lebih rumit Maka kita bisa katakan Logika artificialis itu Lahir dan diperlukan Untuk mengatasi Tiga hal Yang pertama Kemampuan logika itu Sangat terbatas Kemudian persoalan Permasalahan yang dihadapi manusia Semakin kompleks Dan Kemudian keinginan Dan keinginan Kepentingan Atau pengaruh-pengaruh yang Berpotensi merusak logika manusia itu Juga timbul semakin banyak Sehingga diperlukan logika artificialis Bukan berarti bahwa logika naturalis Atau logika sederhana itu Tidak dipakai Tetapi bahwa Itu bisa dipungsikan Untuk mendukung Logika Logika artificialis itu Dipergunakan untuk Memperhalus Mempertajam Apa Sehingga dengan bantuan Logika artificialis ini Manusia bisa berpikir dengan tepat Teliti Lebih mudah Lebih aman Lebih benar Nah logika artificialis ini Bisa dibedakan Kedalam logika mayor Dan logika minor Logika mayor itu adalah Logika material Dan logika minornya adalah Logika formal Logika material itu Membicarakan Persesuaian antara Pikiran dan Objeknya Atau materinya Atau hal yang dipikirkan Logika material ini Sering disebut sebagai Epistemologi Konsep berpikir ilmiah itu Berpikir yang logis dan empiris Logis itu masuk akal Empiris itu dibahas secara mendalam Berdasarkan fakta Bukan sembarang fakta Tapi fakta yang bisa Dipertanggungjawabkan Sementara logika formal itu Merupakan logika yang Mempelajari Bentuk-bentuk berpikir Aturan-aturannya Patokan-patokan Metode-metode Yang bisa digunakan manusia Untuk berdapat berpikir Dengan tepat Jadi berpikir ilmiah itu Harus mempergunakan Akal gudi Untuk mempertimbangkan Memutuskan Dan atau Mengembangkan Ilmu pengetahuan Berdasarkan prinsip-prinsip Ilmu pengetahuan Yang logis Terhadap suatu Penemuan Pengesahan Atau penjelasan Sesuatu Kalau kita bicara Apakah sesuatu Yang dihasilkan Itu sudah benar Atau tidak Atau kita bicara Kebenaran Maka Terkadang logika naturalis Itu bisa lebih tinggi Daripada logika Artifisialis Katakanlah logika Artifisialis itu Empiris Begitu ya Misalnya Secara naturalis Kita tahu Kedatangan Bulan Ramadan itu Setelah Rajab dan Syakban Kemudian Secara empiris Orang bisa saja Melakukan penelitian Dan itu sah-sah saja Misalnya Dia mengamati Dia mengamati Data lima tahun Terakhir Betul-betul Melalui proses Pengamatan Dalam dua bulan Sebelum Ramadan Ternyata Fakta menunjukkan Bahwa Tanda datangnya Ramadan itu Adalah Munculnya Iklan sirup Dari sini Kemudian Disimpulkan Bahwa Ramadan Akan datang Dalam dua bulan lagi Kenapa Karena Faktanya Sudah muncul Iklan-iklan sirup Kan data empirisnya Memang menunjukkan Itu dalam lima tahun Terakhir Menurut Anda Ini mana yang Lebih make sense Pakai kaedah Naturalis Atau empiris Mana berpikir Ilmiah yang Anda pakai Mana yang berpikir Ilmiah Mana yang bukan Jadi kalau Membahas pengetahuan Ilmiah Kegiatan berpikir itu Sebenarnya Belum bisa dimasukkan Sebagai bagian Dari kegiatan ilmiah Kecuali Jika memenuhi Persaratan tertentu Yang disebut sebagai Pola pikir Nah berpikir Dengan berdasar Pada kerangka Pikir tertentu Ini yang disebut Sebagai penalaran Atau kegiatan Berpikir ilmiah Jadi tidak semua Kegiatan berpikir Bisa dikategorikan Sebagai kegiatan Berpikir ilmiah Nah begitu juga Penalaran Atau suatu Berpikir ilmiah Itu tidak sama Dengan berpikir Berpikir saja Misalnya Ada seorang ibu Mengajak anaknya itu Dia ke supermarket Belanja Anaknya mengambil permen Tapi si ibu Melarangnya Dan menggantinya Dengan coklat Ini hasil berpikir Tapi berpikirnya Si ibu ini Tidak ilmiah Spontan Takut anaknya sakit gigi Beda misalnya Dengan seorang peneliti Yang memang Sengaja memberikan Coklat kepada Respondennya Untuk meneliti Bagaimana pengaruh Coklat terhadap Kecerdasan Misalnya begitu Nah Ini melalui Prosedur-prosedur Kerangka berpikir ilmiah Sama-sama berpikir Tapi ada yang ilmiah Dan ada yang Tidak Secara potensial Akal budi manusia Itu bisa bekerja Menurut hukum-hukum Logika Dengan cara yang spontan Tapi itu terbatas Pada hal-hal Yang bersifat Sederhana Atau badihi Tanpa memerlukan Pemikiran Tapi dalam hal-hal Yang rumit Berskala teoritis Itu memerlukan Pemikiran Pengetahuan yang Memuaskan manusia Itu pengetahuan yang Benar Jadi tahunya Manusia terhadap Sesuatu yang tidak Benar Itu disebut Keliru Kalau pengetahuan Itu Keliru Maka sudah pasti Ada suatu Kebenaran yang Muncul setelah itu Terima kasih telah-benar